Pertugas damkar me-evakuasi ular piton yang berada di atap rumah warga kecamatan Pakuhaji, Kebupaten Tangerang, Banten pada Senin. Posisi ular yang melilit kuat di kayu penyangga atap rumah, membuat petugas damkar yang naik ke atas plafon, sempat kesulitan me-evakuasi ular sepanjang 4 meter ini. Namun setelah setengah jam proses evakuasi, ular piton yang memiliki bobot hampir 20 kg ini, akhirnya berhasil diturunkan dari atap rumah warga. Misalnya mau ke kamar mandi, mau subuh, solat subuh ya, kemudian pas nyalain lampu, kelihatan ada ular di atas. Sehingga langsung kaget dan langsung melaporkan ke pos dekat. Ada kendala nggak sampai Pakuhaji? Kendalanya yang pertama, ular itu adanya di atas ya, sehingga harus pakai tongkat yang panjang, pakai tangga. Kemudian yang kedua, dia kuat melilit bambu di atas. Jadi harus beberapa kali oleh 2-3 petugas, baru dia bisa ditarik ke bawah. Setelah berhasil evakuasi, ular piton ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam BKSDA Jakarta untuk dikarantina sebelum dilepas ke habitatnya. Sementara itu di Kelaten, Jawa Tengah, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 2 ekor ular king koros yang terjebak di dasar sumur milik warga. Saat mengevakuasi, petugas harus menggunakan teknik khusus karena belum mengetahui jenis ular dan kedalaman sumur. Peristilu itu berawal saat seorang warga akan mengambil air dan kaget melihat ular di dasar sumur pada minggu siang di desa Krikilan, Kelaten. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran bersama komunitas relawan dan tim Sar Kelaten segera melakukan proses evakuasi. Karena belum mengetahui jenis ular dan kedalaman sumur, petugas menggunakan jangkar dan jaring. Proses evakuasi berlangsung 30 menit hingga diketahui kedua ekor ular itu berjenis king koros sepanjang sekitar 1,5 meter. Hewan ini langsung dibawa ke kantor Damkar, Kelaten sebelum dilepaslihatkan kembali ke habitat aslinya. Tim Liputan, CNN Indonesia